Sleman, Raja Kraton Agung Sejagat Toto Santoso, 42, diketahui tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bejopare, RT 05 RW 04, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godaan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Rupanya ada sebuah makam di areal kontrakan tersebut. Pantauan detikom di lokasi, Jumat 171-2020, makam itu ada di sisi selatan rumah kontrakan Toto. Makam itu berada di sepetak tanah kosong di depan bangunan yang disebut pagelaran pisauanan yang biasa digunakan untuk menggelar pertemuan. Baka juga, tentang sendang kamulian Kraton Sejagat dengan segala tipu-tipunya makam itu terlihat seperti gundukan tanah berukuran sekitar 50 cm. Makam itu juga dikelilingi dengan batu warna putih yang menjadi penanda. Makam itu berada persis di depan pagar putih dengan tinggi sekitar 50 cm. Ada tiang-tiang yang dikelilingi dengan kain batik di depan makam tersebut. Foto, makam di areal kontrakan Raja Kraton Agung Sejagat Toto Santoso di Godaan, Sleman, Jauhari Detikom. Di rumah kontrakan itu Toto tinggal bersama si Ratu Fani Aminadia. Rumah kontrakan itu juga diagunakan sebagai tempat berjualan angkeringan. Ia hanya ada satu makam, itu masih di area kontrakan, kata Camat Godaan, Sarjono, saat dimintai konfirmasi, Jumat, 171-2020. Baka juga, buka-bukaan pengikut, Jenderal, Bintang 3 soal Kraton Agung Sejagat untuk diketahui, Toto dan Fani dijerat pasal penipuan dan perbuatan onar. Mereka menarik uang dari sejumlah orang dengan modus menjadikan mereka pengikut yang akan mendapat gaji dan jabatan. Polisi masih mendalami modus Toto dan Fani. Sejauh ini polisi telah mengungkap Kraton Agung Sejagat tak hanya ada di Purworejo tapi juga di Klaten, Yogyakarta, hingga Lampung, Amserih. Kraton Agung Sejagat penipuan di Bali Kraton Agung Sejagat Sleman Toto Santoso Raja Kraton Agung Sejagat Toto Santoso Biroja Tengdieni. Kraton Agung Sejagat